Sub-PB PON Kota Jayapura dan Ketua Bidang 1 PB PON Papua bersama Tim Tenikal Delegate Softball dan Baseball meninjau langsung progres kesiapan venue di area kampus Uncen pada beberapa waktu lalu. Persiapan pelaksana Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua khususnya di 4 kluster Kota Jayapura. Ada 2 cabur yang akan bertanding sebelum pembukaan PON pada 2 Oktober 2021. Kunjungan ini guna membahas hal yang berkaitan dengan kedatangan kontingen penjemputan hingga akomodasi kontingen. Ketua Bidang 1 Panitia Besar PON 20 Papua Yusuf Yambiyabdi mengatakan ada 37 cabang olahraga di Papua. Ada 8 cabur lain yang akan melaksanakan pertandingan di bulan September sebelum pembukaan PON di Oktober. Yang diawali di Kota Jayapura 2 cabur yaitu softball dan baseball yang akan mulai bertanding. 37 cabang olahraga di Papua. Jadi pertama kita awali dari Kota Jayapura. Kota Jayapura kita mengawali dengan cabang-cabang olahraga yang akan bertanding di bulan September. Jadi softball-baseball yang akan bertanding dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 3 September. Dan juga ada cabang-cabang yang lain seperti tenis lapangan akan bertanding di tanggal 26. Enam, ada juga 27 yaitu sepak bola dan sepak kakro. Kemudian dilanjutkan juga dengan pertandingan kanu ini di tanggal 20. Ditambahkan sehingga hal ini harus dilakukan evaluasi dan juga pemantapan di lapangan. Juga memahami dengan baik fungsi yang ada di lapangan. Oleh Panitia PB PON. So, PB PON bahkan bidang pertandingan dalam mengambil peran dari manajer pertandingan, manajer kompetisi, dan manajer arena. Sementara itu, Tenikal Delegate Softball dan Baseball Popua, Ardiansa Abidin mengatakan, di softball ada dua nomor putra dan putri, masing-masing 15 atlet dan 4 ofisial. Dari total 14 tim, sekitar 190 orang dan 16 ofisial. Di Sobol itu ada dua nomor, ada putra, ada putri. Masing-masing 15 atlet, 4 ofisial. Dari total 14 tim ini, sekitar-sekitar 190 orang. 190 orang atlet, 60 ofisial. Itu kapan tibanya di depan? Kalau sesuai dengan SKP PON, itu mereka minus tiga. Sudah masuk di Papua, jadi tiga hari sebelum masa pertandingan. Yusuf juga menegaskan pada kesempatan ini, pihaknya akan terus melakukan pemetaan juga strategi pelayanan bagi cabur yang sudah datang. Dari Kota Jayapura, Darumotakinai, News Jayapura melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.